Kementerian Keuangan memastikan risiko nilai tukar terhadap APBN tetap dikelola dengan baik. Dirjen Anggaran pun memastikan bahwa pemerintah telah memperhitungkan dampaknya kegembang beban subsidi energi dan memastikan telah membayarkan subsidi dan juga kompensasi energi sesuai peraturan. Kementerian Keuangan memastikan terus mengelola risiko nilai tukar yang dapat berdampak pada jalannya program APBN seperti subsidi energi. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmataruwata, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelontorkan Rp56,9 triliun dari APBN untuk subsidi energi sepanjang Januari hingga Mei 2024. Isa merinci jumlah tersebut terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp6,6 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp26,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp23,5 triliun. Isa menjelaskan bahwa subsidi energi telah dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tagihan yang diterima dari Pertamina dan PLN. Menangkan subsidi kompensasi dibayarkan tiap 3 bulan setelah BPKP atau IJEN Kemenju selesai melakukan audit terhadap tagihan yang diberikan. Sampai dengan 2024 sudah dibayarkan sebanyak Rp56,9 triliun, berdiri dari subsidi BBM Rp6,6 triliun, LPG tabung 3 kg Rp26,8 triliun, dan listrik Rp23,5 triliun. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat posisi defisit anggaran APBN hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp21,8 triliun atau 0,10% dari produk domestik bruto. Defisit APBN tersebut terjadi akibat pendapatan negara yang merosot, namun tetap terjaga di tengah situasi nilai tukar yang tetap stabil. Dari Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!